Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Aci Muhammad Semoga semuanya sehat selalu Semoga semuanya baik-baik saja Kali ini kita akan belajar Menggunakan Cisco Packet Tracer Untuk membuat desain topologi jaringan Video ini tentu merupakan kelanjutan Daripada materi pembelajaran komputer dan jaringan dasar Nah ini adalah topologi jaringan Dan pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer Nah sebelum menggunakan Cisco Packet Tracer Kita bahas dulu beberapa topologi jaringan Yang akan kita buat desainnya Yang pertama kita mulai dari topologi point-to-point Pada topologi ini Sebuah jaringan atau sebuah desain jaringan Yang disusun menggunakan sistem komputer Atau perangkat jaringan Yang saling terhubung satu sama lain Atau gampangnya pada topologi point-to-point Itu digambarkan seperti ini Dua komputer yang dihubungkan dengan kabel Tentu ya masing-masing punya perangkat NIC disini Nah dihubungkan sehingga terbentuklah topologi yang namanya point-to-point Nah topologi yang berikutnya adalah topologi star ya Atau bintang Nah pada topologi ini Pada topologi star ini Semua host ya Host itu anggota dalam jaringan komputer Atau PC Ataupun laptop gitu ya Itu terhubung ke central device Atau perangkat pusat Perangkat pusat Yang disebut dengan hub Ini perangkat pusat ya Nah Masing-masing perangkat tadi Itu menggunakan hubungan point-to-point dengan hostnya ini Ini hub dengan host ini menggunakan point-to-point ya Sehingga ada koneksi point-to-point dari hub ke PC host itu tadi ya Nah ada pun central device ya Atau perangkat pusat ya Pada topologi star ini Ini bisa berupa hub Suite Ataupun router ya Ya tentu perbedaan ketiganya sudah disampaikan di video sebelumnya Nanti dicek lagi Nah Ataupun pada jaringan dirkabel Ini bisa saja kita isi dengan access point Ya Access point itu juga sama dengan Central device atau perangkat device pada topologi star Nah Yang ketiga Itu ada topologi tree ya Pohon Nah topologi ini dikenal juga dengan istilah Hierarki topologi Topologi hierarki ya Atau topologi yang bertingkat-tingkat ya Nah topologi ini secara umum Topologi yang paling umum digunakan saat ini Karena topologi ini sebenarnya Merupakan Perluasan daripada topologi star Ya disini misalnya ada Ya server Misalnya ada Distribution layer Ada suite Ada jaringan Dan dua jaringan bisa saja ini sama Ataupun berbeda Oleh karena itu Nah topologi ini sekarang paling umum digunakan Nah berikutnya adalah Kita langsung Menggunakan paket tracer Untuk menggambar desain topologi jaringan tadi Ini adalah Cisco paket tracer ya Yang akan kita gunakan untuk Membuat desain jaringan Nah yang pertama Untuk poin Untuk sebelum kita membahas topologi Menggambar topologi ya Saya akan sedikit menjelaskan Aplikasi Cisco paket tracer ini ya Karena kita baru pertama kali misalnya Nah disini ada menu ya File, edit, option, view, tool Dan disini ada beberapa tool yang penting ya Ini untuk memperluas Ini untuk mencari device Ini untuk menghapus ya Menghapus ya Ini untuk memberikan catatan ya Atau bisa seperti ini Atau seperti ini Ini gambarnya ya Nah di bawah ini Ini ada Icon atau tool yang berisi Perangkat jaringan Misalnya ada Network device ya Pada network device Disini ada router Ada suite Ada hub Ada wireless device ya Ada juga Apa security ya Disini ada End device ya End device itu kalau kita klik Ada PC, laptop, server Ya dan sebagainya Begitu ya Dan ini ada connection ya Connection ya Misalnya ini perupamaan Ini ya kabelnya Ada cross Ada yang strike Ada yang cross Dan lain-lainnya Itu Nah untuk memulainya Kita akan menggambar Desain topologi point-to-point Point-to-point itu tadi adalah Perangkat jaringan yang saling dihubungkan Misalnya kita gunakan PC 1 Ini PC 0 Nah ini Perangkat ini kita hubungkan saja Menggunakan koneksi Misalnya Kabel cross Kenapa kabel cross Karena ini bukannya sama Nah ketika kita klik begini Kita klik Ini ada tulisan seperti ini Artinya Di PC ini ada Port USB Ada 2 Dan Pass Ethernet Nah pass Ethernet ini adalah teknologi Jaring komputer ya Yang memiliki kecepatan 100 Mbps Kita klik saja ini Nah ini kita hubungkan ke sini Disini pun kita hubungkan dengan pass Ethernet Nah setelah itu Untuk memastikan keduanya saling terkoneksi Kita berikan IP address IP address ya IP address disini ya Misalnya Kita config ya Pass Ethernet Nah disini kita berikan IP 192.168.1.10 Misalnya ya Ini on Oke Nah berikutnya disini kita berikan IP address PC2 Pass Ethernet tentunya Ini 192.168.1.20 Supaya satu jaringan Ini kita Ini close Nah berikutnya kita lakukan tes ping Ping ya Ping itu Paket internet grover ya Suatu tool atau perintah yang digunakan Untuk memastikan koneksi antar PC Yang terhubung ke dalam sebuah jaringan Dengan protokol TCP IP ya Ini ping 192.168.1.10 Nah karena kita manggil di PC0 Maka disini kita PC20 Nah Kalau Keluarnya tulisan seperti ini Maka Reply from 12 Artinya Ketika PC0 ini memanggil PC2 Maka Ya Sudah terkoneksi TTL Artinya Ada TTL 128 Ini artinya PC0 dan PC1 Itu sudah terkoneksi Sudah terhubung ya Sudah bisa Melakukan pengiriman paket data Nah itulah Itu ya Untuk jaringan Point to point Nah berikutnya kita bikin file baru lagi Ini yes Kita simpan saja Misalnya Point Point to point Nah berikutnya kita Akan membuat desain Topologi star Ya Disini kita Misalnya Berikan catatan Topologi Star ya Supaya ada Membedakan Nah berikutnya Pada topologi star Itu ada yang namanya Central device Ya kita gunakan saja Misalnya Suite ya Suite ya Nah untuk PC Kita gunakan saja Empat PC ya Supaya tidak terlalu banyak Satu Dua Tiga Dan empat Nah ini Bisa kita Hubungkan Dengan menggunakan Ini ya Misalnya ini dari Sini Ini ada Pass Ethernet 0 Kesini tentu ke Pass Ethernet 0 Yang ini juga Pass Ethernet 2 Kesini ya Pass Ethernet ya Ini juga Pass Ethernet Terus ini Kesini ya Nah ini juga Kita hubungkan Oh ya Kesini ya Terus satu lagi Ini ya Ini juga Nah tentu Masing-masing Kita berikan IP address Misalnya PC 1 Ya Suite 0 dulu ya Config ya Kita berikan IP address 192 Titik 168 Titik 10 Titik 1 Misalnya ya 10 Titik 1 Eh Oh salah 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 Ini kita berikan Salah ini ya Yang disini Pass Ethernetnya 1 2 Titik 168 Titik 10 Titik 1 Misalnya ya Ini 11 1 Terus yang PC 1 Yang ini Ini tentu Kita berikan 10 2 Ya 192 Titik 168 Titik 10 Titik 2 Titik 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 Nah yang terakhir tentu kita Berikan IP address ya 1 92 Titik 168 Titik 10 Titik 4 Nah setelah kita berikan IP address ke masing-masing PC tadi Kita coba lakukan koneksi Nah ini misalnya PC 1 tadi IP nya adalah 10.1 Nah kita koneksi ke PC Ke PC Eh Sebentar ini kita lihat tadi Ya Ini tadi 10.2 ya Kita coba koneksi ke 10.1 Kita lakukan ping ya Ping 192 Itu Itu 68 10.1 Nah hasilnya tentu Reply Nah artinya PC 0 dengan PC 1 PC 1 dan PC 0 itu sudah saling terhubung Nah bagaimana dengan PC yang lain misalnya PC 4 Ya 3 misalnya ya Nah ini juga sudah saling terhubung Nah jadi fungsi di sini ada IP address itu untuk melakukan pengaturan IP address Command from itu untuk melakukan test koneksi ya Bahwa koneksi antara PC yang sudah kita buat tadi ya sudah kita berikan IP address tadi itu sudah saling terhubung Nah yang berikutnya adalah kita akan membuat desain Ya ini simpan aja misalnya star Ya star ya Yang berikutnya adalah kita akan membuat desain Topology Ini apa Tree ya Tree tadi ya Tree yang ini ya Nah ini IP addressnya IP address ya Nah kita buat saja Nah disini ya Karena topologinya itu cukup Ber Maka Kita Apa Mulai saja dari Server misalnya Ini server Server ya Anggap saja begini Terus kita gunakan router Router ya Router misalnya 2911 Begini ya Terus di bawahnya router itu ada suite Suite yang ini misalnya Suitenya ada dua Satu lagi ini Supaya terlihat dia berhubungan Tingkat tingkat Nah berikutnya baru PC Nah PC disini kita kasih PC Enggak terlalu banyak Masing-masing Dua saja Dua ya Seperti ini Nah cara memindahkannya tinggal di klik Di drag saja Nah terus kita berikan koneksi Koneksinya misalnya dari Server ini pas ethernet Kesini ya Ini ke Gigabit ethernet 0 Nah ada pun dari router ke suite Kita gunakan Yang cross Ini gigabit ethernet 1 Ya ini ke gigabit ethernet 0 Nah ini ya Ini juga kita berikan ke Gigabit 0 2 kesini Kita gunakan gigabit 0 Nah berikutnya dari suite Suite ke PC Kita gunakan kabel ini Pass ethernet 1 kesini Terus ini Pass ethernet 2 Kesini ya Terus yang ini Pass ethernet Satunya ke PC 2 ya Dan yang pass ethernet 2 nya ke PC 3 Nah berikutnya kita berikan IP address Yang pertama server tadi ya Kita sudah punya Tabel IP address ya Pass ethernet 1 disini Tentu kita berikan 192 168 10 titik 1 1 titik 1 ya Kita ini sudah on Simpen ya Terus di Routernya Di routernya Nah yang gigabit ethernet 0 Itu karena terkoneksi server Kita berikan saja 192 168 10 titik 10 Ya 10 titik 10 Ini Nah terus ini Geser ke kanan Nah ini kita klik on Supaya servernya Apa Routernya itu nyala Kita tutup ya Nah berikutnya Ethernet 0 1 0 1 ya Ini kita berikan 192 168 Nah ini kita berikan 20 titik 1 Karena router biasanya Digunakan untuk Mengubungkan jaringan yang berbeda Terus Yang 0 2 Ini kita Berikan 192 168 30 Titik 1 Nah segini ya Ini juga kita tekan on Nah berikutnya Baru disini kita berikan IP Ini tadi adalah Yang Apa Nah yang ini adalah LAN 1 ya Ini kita berikan saja Tulisan disini Biar Ini Gampang LAN 1 Terus yang sebelah sini Kita berikan tulisan LAN 2 LAN 2 Ya LAN 2 tadi Nah disini kita berikan IP address Misalnya Konfignya ya Pas internet tentunya Kita klik 192 Titik 168 20 Titik Ya 4 Misalnya ya 4 ya 20 Nah yang ini tentu kita Kita berikan IP address 20.6 192 Titik 168 20.6 20.6 20.6 Sudah connect Harusnya Nah ini adalah Yang ini berarti kita berikan IP address adalah 192 168 30 Titik 3 30.3 Dan yang satu lagi adalah Ini 192 192 Titik 168 30 Titik 6 Nah sekarang kita coba koneksikan Ini kenapa ada yang salah ini Ini kita lihat yang ini tadi Salahnya dimana 20.4 Ya benar Yang ini Berarti 192 1 Iya Harusnya udah benar Nah sekarang kita Ping ya Ini misalnya dari Desktop ya Ping 192 168 30 Titik 1 Kita ping dulu ke server Eh ke router ya Ke router tentu Sudah On ya Nah ini tinggal Satu Ini yang merah Mesti Ada masalah Kita Cek ya Ini Tadi Desktop ya Ini kita ping ke server Ping 192 168 20.1 Dan juga reply Nah sekarang yang ini Yang ini kita Ini kenapa 192 Apa ini Ya kita Ping saja Cepat ke Ping 192 168 20.1 Nah ini berarti ada masalah Kita tutup dulu Iya 192 192 Titik 18 Titik 20 Titik 2 Misalnya Ya Coba Haji Dua ini sudah pada susah ini kita hapus aja dulu hapus pakai ini yes nah ini kita tambahkan lagi di sini perangkatnya perangkat satu di sini ini perangkat ini yang kita gunakan ini ini adalah pas ethernet2 dan disini kita hubungkan dengan pas ethernet3 nah ini kita berikan IP sesuai dengan ya ini misalnya disini adalah 192 168 20.6 ya tadi misalnya iya 20.6 kita tunggu sampai hijau ya kita ping 192.168 20.1 ya udah reply artinya semuanya nah ini ya cara menggambar atau mendesain jaringan dengan paket racer ya jadi kita belum banyak belajar tentu misalnya lan lan-1 dengan lan-2 itu harus terkoneksi tentu harus kita lakukan pengaturan-pengaturan di router ya jadi ini adalah cara apa langkah-langkah pertama yang yang kita gunakan yang kita lakukan biasanya ketika baru pertama kali menggunakan Cisco paket racer jadi demikian tutorial menggunakan paket racer ya sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya saya hiri Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh